ya assalamualaikum guys berjumpa lagi dengan bangku story kali ini tentang salem sebuah kecamatan yang memiliki sejarah yang jarang diketahui ya guys terletak di barat daya kabupaten bebes ya taukah anda bahwa salem pernah menjadi kantor sementara bupati bebes bagaimana ceritanya ikuti terus ya guys salem berbatasan langsung dengan kuningan cilacap undang kecamatan bantaharjo ketanggungan dan bantaharkaung ya guys jangan lupa subscribe bangku story di youtube mantap salem merupakan salah satu kecamatan di kabupaten bebes yang penduduknya beratnya sunda dan menggunakan bahasa sunda sebagai bahasa sehari-hari guys ya guys inilah keindahan salem ya guys ya ini guys kota salem ya dilihat dari jalan yang menuju bentahasari guys juga ada di sebelah barat berbukitan dan di sebelah selatannya juga berbukitan itu guys yang berbatasan dengan cimang, gucil, acap guys salem guys itu yang terus ke tembong rajel ya guys kalau bentahasari itu ada motor ke belok kanan motor belok kanan ke bentahasari juga ini dia ya yaitu salem ke kanan kalau di dalam bentahasari majenang, cimacap kalau punya itu yang belok ini ada pertigaan pertigaan salem ini guys kalau yang ke arah sana itu ke majenang, cilat, 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 cilat itu majenang salem posisi itu nanti ini ke untuk bentahasari itu ke dunia banjarnaco ya berbes berbes nah kalau yang ke timur ini ke dunia juga itu bios-bios ya salem karena hanya kota salem sungai cibungung ya guys yang bermuat nanti di halik pemali guys tidak ke selatan ke samudah Indonesia tapi ke utara guys ke laut jawa ya sungai yang melintas di salem guys kantor camat salem guys kantor camat salem di sini halum-halum halum-halum salem banyak ada masjid di renovasi manaranya guys halum-halum salem kantor camat menuju ke bumiayu ke timur sana guys desa di salem guys ini ada rumah mewah di tengah sawah ini sekelilingnya bukit-bukit ini menuju ke kersana berbes baros ke tangan gambarnya guys dikitari gunung-gunung ya karena kondisi geografis yang berubah pegunungan maka jalan jalan di salem pun sim ya guys seperti tanjakan paminuman ini dan ini adalah jalan baru gunung lio yang mulai berfungsi sejak januari 2023 yang lalu guys menggantikan jalan gunung lio lama ya guys yang sering longsor menghubungkan salem ke banjar harjo panorama di sekitar jalan baru gunung lio ini cukup menarik ya guys hindah namun banyak tanjakan ekstrim guys jadi harus hati-hati ya seperti tanjakan paminuman ini guys setelah taman kalibaya menuju ke bandung salib banjar harjo ya guys dan inilah sejarah salem yang jarang diketahui oleh publik ya guys di masa era awal kemerdekaan sejarah kuno salem bisa dilihat dari sejumlah patung di gunung sagarai guys tapi itu harus dibahas di video terpisah guys nah kali ini yang diciptakan adalah salem di awal kemerdekaan yang menjadi pusat pertahanan sekaligus pemerintahan di awal revolusi kemerdekaan saat merdeka brebes dipimpin sari mindok soggy harjo namun karena lamban mengumumkan kemerdekaan maka kaum nasionalis menunjuk Satori sebagai bupati namun karena tidak pro belanda nanti Satori dibunuh oleh belanda dan mayat ditemukan di Sogo sementara itu melalui sistem rekomba belanda menunjuk keratin awal sebagai bupati yang berkantor di brebes segandasuli dan bupati yang pro republik seusai Haji Satori adalah Agus Mitah dan Bapak Agus Mitah yang mengungsi mengendalikan pemerintahan brebes di salem tempatnya yakni di Desa Ciputih guys belum ditemukan referensi tempatnya Agus Mitah berkantor di mana ya di Desa Ciputih yang berjarak 1 jam 44 menit dari bumi ayo guys dan pemandangan Desa Ciputih yang subur dan dirilingi gunung-gunung dan ada sungai di gunung yang melewat Desa Ciputih guys ya Bupati saat Indonesia Merdeka Sari Mintak Saudi Harjo akhirnya kemudian diangkat sebagai pegawai pusat agar dari Jakarta ya guys setelah didesak mundur oleh para pejuang nasionalis Bupati Kih Haji Satori sebenarnya pernah dihujukkan sebagai pahlawan karena perlawanannya terhadap pemerintahan Belanda yang saat itu masuk Indonesia dengan memboncang nikah namun rupanya upaya tersebut belum berhasil guys ya demikian guys sejarah salem yang pernah menjadi pusat pengendalian pemerintahan berbes saat masa berjuangan dan ini perlu ditahui oleh generasi muda guys baik generasi muda berbes umumnya maupun generasi muda salem khususnya terima kasih telah menonton video ini dan semoga bermanfaat menambah pengetahuan anda jangan lupa subscribe like dan komen jangan lupa subscribe Bapak Bustory